Halo, Assalamualaikum sama Niti Kitchen Di video kali ini kita akan membuat serabi solo notosuman Yang lembut, kemudian kulitnya itu benar-benar berpori seperti ini Ini enak sekali, cara pembuatannya juga sangat mudah Anti gagal pokoknya Selamat menyaksikan Kita akan masak dulu santannya Ini saya pakai agak kental ya Kemudian kita tambahkan garam dan juga daun pandan Kita akan masak sampai mendidih, jangan lupa diaduk terus supaya santannya tidak pecah Kita akan lanjutkan merebus santan kentalnya Ini kita akan tambahkan garam dan juga gula serta daun pandan Kita aduk dan kita masak sampai mendidih Santan kental ini akan kita pakai siraman pada saat kita bikin serabinya Dan sekarang kita akan membuat adonan serabinya Ini saya pakai blender supaya prosesnya lebih cepat Ini ada tepung beras Kemudian kita akan tambahkan dengan gula pasir Garam Dan sekarang kita akan masukkan santan Ini yang kita rebus pertama kali tadi Ini kita masukkan dalam kondisi hangat-hangat kuku Kemudian kita akan blender sampai tercampur rata Dan kalau di blender itu hasilnya benar-benar halus seperti ini Jadi kita tidak perlu capek ya Kemudian kita tutup dan kita diamkan kurang lebih satu jam Dan ini hasilnya jadi lebih mengembang Dan ini agak sedikit berbuih ya Karena dia ada raginya tadi Kita aduk Supaya buihnya agak hilang Dan ini toppingnya saya pakai nangkah yang dipotong kecil-kecil Kemudian ada misis dan juga keju yang diserut Supaya serabinya tidak mudah gosong Di sini tatakan dari kompornya saya akan rangkap dua Karena saya pakai wajan biasa Ini saya olesi minyak tipis ya Kemudian kita tuang adonannya Kita tekan dengan ujung sendok sayur seperti ini Supaya terbentuk rendah Kita tambahkan santan kental Kemudian kita tutup dan kita masak sampai matang Dan selanjutnya kita bisa tambahkan toppingnya Di sini saya kasih keju yang sudah diparut Kita tutup lagi kita masak sebentar Kalau di atas masih ada yang agak basah Tidak usah khawatir Itu adalah santan kental Santan kentalnya sudah matang Karena tadi kita sudah rebus dulu sampai mendidih Kita bisa angkat Ini serabinya sudah matang Sekarang kita akan bikin sekali lagi Ini adonannya kita tuang Kemudian kita tekan rata seperti ini Dengan ujung dari sendok sayurnya Kita tambahkan santan kental Kenapa tadi kita tekan sedikit Supaya ada rendah di bagian tepinya Ini kita bisa tambahkan topping yang lain Di sini saya pakai nangka yang sudah dipotong-potong Yang pakai nangka ini rasanya paling saya suka Karena pas banget terpaduannya Kemudian ini sudah matang Kita bisa angkat Kita sisir bagian kanan dan kiri Nah kita bisa angkat ya Yang ini yang rasa coklat Jadi untuk sahabat Etty Kitchen Yang tidak punya wajan khusus untuk serabi Tidak usah khawatir Bisa pakai wajan yang lainnya Ini hasilnya ya Ini benar-benar berpori Lembut dan juga enak Setelah serabinya dingin Kita bisa gulung Dan kita kasih lapisan daun Serabi Solo kita sudah jadi Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami sajikan ini Bermanfaat untuk sahabat Etty Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe Like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat Etty Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!